Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P3K Kemenang Apakah Masuk P3K Teknis atau P3K Guru Tahun 2023 Untuk surat resmi tentunya teman-teman sudah punya semua, sudah dibaca dan diperdubani Baik terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dan juga seleksi CP3K-nya Oke, ini surat resminya, kita kembali ke cara menentukan tadi Kita aksis teman-teman, kita kunjungi tentunya ss.jsn.bkn.guid Di sini teman-teman pada kolom pencarian sudah disediakan fasilitasnya atau menunya untuk mencari atau menentukan pilihan formasi tadi Jika teman-teman di sini belum muncul, artinya kita tidak bisa memilih formasinya Untuk lanjut pendaptangan Karena di sini teman-teman, untuk masalah formasi, kebutuhan formasi CISN tahun 2023 Masing-masing instansi, sebagian masih diperpa, artinya belum selesai, masih proses Termasuk kementerian agama untuk sampai saat ini masih sebagian dalam proses Yang sudah selesai teman-teman, kayaknya untuk CPNS, untuk kementerian agama Nanti teman-teman silahkan dicik secara berkala tadi, seperti ini caranya Nanti kami akan praktekkan Misal kita coba contohkan yang CPNS terlebih dahulu Bagaimana cara menciknya? Tentunya kita sambil membuka surat pengumumannya tadi Untuk CPNS, di sini untuk formasinya, teman-teman yang tersedia cuma dosen S2 Dan juga kualifikasi pendidikannya S2, tidak ada S1 Jadi cara menentukannya, mencarinya tadi di sini Masukkan sesuai dengan yang disediakan di surat pengumuman, S2 Misal kita contohkan, S2 apa? Kita ambil salah satu, misal ini S2, EUMU komunikasi Kita kopikan Kita masukkan ke sini Kita pilih Kementeriannya tentunya diketikan Kementerian agama Atau kementerian lain Nanti Kita pilih jenisnya CPNS Kita klik Cari Jika muncul Data informasinya berarti sudah tersedia Bisa melanjutkan login untuk melakukan pendeftaran. Untuk CPNS kayaknya sudah lengkap semua, teman-teman. Coba kita contohkan untuk P3K. Untuk P3K, teman-teman, kita coba tanggungi dulu P3K Guru. Kita cari P3K Guru. Kita pilih. Di sini untuk P3K Guru, keterangannya cukup memilih jenis pengadaan dan instansi. Berarti yang dipilih cuma ini dan ini. Oke, kita coba pilih kementerian agamanya. Kita ulangi. Kementerian agama. Ini tidak perlu. Kita hapus. Ini juga tidak perlu. Kita kosongkan. Tinggal kita klik cari. Apakah sudah muncul hasilnya? Belum muncul, teman-teman, untuk P3K Guru. Akhirnya, teman-teman, tidak bisa melanjutkan atau memilih formasinya untuk login ke akun SSJSN-nya. Coba kita cek apakah P3K teknisnya juga tersedia atau muncul. Kita ganti. Untuk P3K teknis, di sini sangatnya harus diisi lengkap, teman-teman. Kita masukkan, misalnya, S1. Coba kita lihat tadi formasinya. Kita ambil sampel saja, contoh satu saja. Mendetiksi apakah sudah muncul. Kita ambil yang umum, biasanya. S1, ilmu perpustakaan. Atau, coba kita ambil yang P3K, teman-teman. S1, pendidikan agama Islam. Kita masukkan di sini, S1. Runggup besar, teman-teman. S1, pendidikan agama Islam. Yang ini. Coba kita masukkan. Kementeriannya, tentunya kita masukkan juga. Kementerian. Agama. Kita pilih yang teknis. Apakah sudah tersedia? Di sini, teman-teman. Deptar formasinya juga masih kosong. Artinya, belum tersedia. Jadi, tadi di sini kemungkinan belum selesai. Proses perpa kebutuhan formasinya. Bagi teman-teman yang belum bisa memilih formasi atau melanjutkan pendaptangan, ditunggu saja informasi selanjutnya. Atau di-check secara bengkala. Di sini tadi, caranya seperti itu. Apakah nanti guru masuk teknis seperti tahun lalu atau masuk P3K guru. Bisa nanti di-check di sini. Dan juga untuk mudahnya informasi terkait masalah CP3K ini ataupun CPNS. Silakan nanti diikuti Instagram dari Kementerian Agama. Seara resmi, teman-teman. Di sini ada di informasikan. Coba kita lihat di bagian surat pengumuman. Ini teman-teman Instagram-nya. Ini resmi, teman-teman. Silakan juga ada di Twitter ini. Kementerian Agama. Kita bisa langsung nanti menghubungi Panitia. Lebih mudah biasanya teman-teman dengan Instagram yang dua ini teman-teman. Biasanya akan ada di-update info terbaru terkait masalah seleksi CPNS atau P3K tahun anggaran 2023 ini. Misalnya yang kami sampaikan pada aksempatan singkat kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang pada tempatnya. Semoga teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahun ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan mudah-mudahan berhasil. Ayah kata kami sudahi dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh